Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel judi hobi yang pada video kali ini saya mau bikin tutorial tentang cara masang sawangan atau hatong pada burung merpati nah kebetulan sekali ini saya dapat kiriman dari salah satu subscriber yang baik hati ya dari Michael dari Bekasi nah ini jadi saya tuh ceritanya mau bikin konten tentang cara masang sawangan cuman di daerah saya agak susah cari sawangan karena sedikit banget yang main apa tinggi atau main buruk kentong jadi jarang penjual yang nyetok sawangan nah penjual yang dulu juga yang biasa saya beli sawangan itu sekarang nggak nyetok nah jadi dapatlah kiriman dari Om Michael ya ini buat bikin konten katanya oke siap laung thank you kita bukan dulu ini belum saya buka nih Alhamdulillah ya kita dapat subscribe-nya baik-baik ini ada banyak ternyata saya kira cuman berapa biji tapi banyak saya kurang tahu model-model sawangan ya teman-teman jadi ini saya nggak tahu aja isinya kayak gimana modelnya dua tiga dua tiga dua tiga empat lima ini mungkin modelnya beda-beda ya saya kurang paham sih model-model sawangan kayak gimana ini mau saya coba pasang aja kayaknya saya lebih suka yang ini nih dari bentuknya itu simple kecil kayak kokoh ya kita coba aja lah kita pasang ya teman-teman pertama siapin dulu beberapa alat dan bahannya ya ini ada benang katar atau gunting lah sawangannya tentu aja sama satu lagi tapi terkurang mana ya tadi oke dulu ya bulu atau sedotan 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 air mineral gelas ya atau bulu ini juga bisa lihat saya bulu aja lah biar ringan nah pertama burungnya di siapin dulu ya ini bukan burung balap ini burung apa namanya burung yang kebaran nah biar nanti saya coba tes karena kalau dipasang di burung balap takutnya dia nggak pulang ya set dulu burungnya ya ini burungnya aduh lalu kita pilih bulu yang tengah-tengah ini kan bulu ekor kan ada 12 ya teman-teman jadi disiapin dipilih dua bulu yang tengah berarti 12 itu tengah-tengahnya enam sama tujuh ya satu dua tiga empat lima enam dan tujuh nah jadi ini nih hit 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 nah ini enam tujuh ya enam sama tujuh bentar saya jumpa dulu dilihat pangkalnya kita tandain kita ciri in nah habis itu kita ukur ya kira-kira segimana ininya apa namanya kedalamannya eh kedalamannya ini gedenya nah segini ya nih lalu dua bulu ini kita ikat jadi satu teman-teman ini jangan terlalu renggang jangan terlalu rapet jadi biasa aja se ini benangnya bebas ya mau pakai benang apa aja tapi yang yang diutamain benangnya yang agak lentur ini benang kasur agak keras ya pokoknya begitulah diiket ini saya ngikutnya kurang pandai sambil diritä terbakar terbakar ini yang nah kalau udah gini udah jepit dua ya di dua itu dijepit lalu dimasukin sawangannya gitu dimasukin sawangannya sloop ya ini teluruh nah masukin soalnya sloop lalu di jogal eh di jogali bagian bawahnya itu dikasih penghalang ya penjepit atau penghalangkan ada lubangnya tuh sawangannya nah dipotong ini dipotong bulu dipotong dikasih penjepit disitunya ternyata potong jepit disini nih ngejepitnya bisa pakai apa aja ya bisa pakai bulu bekas bisa pakai sedotan bisa pakai apa namanya peniti biasanya jadi bebas ya teman-teman tapi kalau saya sih pakai pakai bulu aja ya karena dia bulu itu kan ringan jadi nanti tidak terlalu menambah beban ke burungnya ya tinggal dirapihin aja bulunya nih tapi biasanya burungnya nanti ngerap apa ngerasa ada yang beda di gitu jadi sibuk ekor itu di di apa namanya di di selisik-selisik apa sih namanya di garuk-garuk di ekornya pasti nah begitu ya teman-teman ini cara memasang sawangan pada burung merpati mungkin nanti kita coba tes terbang ya saya enggak tahu ini burung ini bisa pulang ke rumahnya enggak nanti saya coba pakai burung embara aja lah nangkep dulu punya orang jangan pakai burung saya takutnya nggak pulang ke rumah duk duk selamat menikmati ya tidak teman-teman ya ini cara masang sawangan pada burung lopati ini mungkin kurang rapi ya karena saya sendiri bukan pemain burung tinggian atau burung bukan bumi pemain burung kolong jadi jarang-jarang banget masang sawangan nggak pernah malah ya udah lama nggak pernah masalah lagi ya ya ini sih begitulah jadi si burung dijepit diikat masukin lalu dibawahnya itu diganjel pakai sedotan teknik atau pakai apalah seserah bebas nah gitu ya temen-temen ya gitu aja semoga merfaat sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya wassalamualaikum dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati